Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pejuang-cuan Gimana kabar kalian di malam hari ini Semoga kalian dalam keadaan full senyum semua ya teman-teman ya Dan semoga kalian dalam keadaan cuan semua Amin, mantap jiwa ya Lantas bagaimana dengan rekan-rekan semua yang masih dalam kondisi sangkut Ya sama, saya juga masih ada beberapa aset yang sangkut teman-teman ya Tapi tetap semangat dan selalu kurangi sambal teman-teman ya Ketika kita bersemangat untuk menahan aset kita tidak menutup kemungkinan Suatu saat nanti pasti akan mendapatkan apa yang kita impikan Amin, mantap jiwa ya Tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada ya Buat menemani kesempatan di malam hari ini Untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency Yang dimana kalau kita lihat untuk market cap secara globalnya Dia berada di area 1,13 triliun Mengalami kenaikan yang cukup signifikan teman-teman ya Untuk value index ketamakan dan ketakutan teman-teman ya Atau keserakahan lah ya Ini dalam range yang cukup bagus di area 49 Semoga saja nanti di pertengahan malam ya Atau besok pagi sudah nyentuh di level 50 something sampai 60 Wow mantap jiwa lagi ya kan Nah Kalau kita lihat untuk bitcoin sendiri teman-teman Dia sudah menyentuh di level 30 ribu ya Naik turun nih teman-teman ya 29 ribu 900an 30 ribuan something Turun lagi 29 ribu Dan semoga saja ya Pergerakan daripada bitcoin bisa terus naik dan naik teman-teman ya Ketika bitcoin mengalami kinerja yang bagus Disini altcoin juga akan mendapatkan pasokan gisi tenaga yang bagus teman-teman ya Terpantau kali ini dari segi altcoin teman-teman Semuanya dalam kondisi prima Semuanya dalam kondisi iju royo royo Semua dalam kondisi mantap jiwa pokoknya ya Oke disini ada sedikit informasi yang mungkin cukup menarik teman-teman Dan mungkin ketika hal ini terjadi semua army bisa menikmati menjadi orang kaya Ya kan semua army bisa senyum lebar teman-teman Entah mau beli mobil baru ya Entah mau beli tanah mau bikin rumah dan sebagainya Atau mau nikah dan sebagainya Kemungkinan besar bisa tercapai dengan uang anda sendiri Mantap jiwa bukan ya Oke langsung kita bahas teman-teman Nah jadi disini teman-teman bitcoin yang melonjak kembali di atas level 30 ribu Saat ETF hype meningkat Oke ya Jadi kemungkinan besar teman-teman pemicu daripada kenaikan bitcoin ini ya teman-teman ya Dan altcoin ini Itu kalau menurut saya pribadi ada dua faktor Faktor pertama yang dimana informasi SEC ini mencabut tuntutannya terhadap pendiri Ripple Ya kalau nggak salah teman-teman ya Intinya Ripple melakukan kemenangan 3 kali berturut-turut atas tuntutan SEC Ya kan itu salah satu bumbu-bumbu yang mungkin membawa kinerja terhadap market kali ini Karena kalau kita flashback sebentar ke belakang Ketika mahkamah agung mengetok palu bahwasannya SRP ini bukanlah sekuritas Itu altcoin teman-teman ya Itu mengalami kenaikan semua Ya seperti itu Itu faktor pertama Faktor kedua ya karena memang semakin dekatnya ya Semakin dekatnya hype tentang keputusan bitcoin ETF sport Yang dimana memang notabene nya dana yang akan masuk cukup tinggi Itu juga menjadi bahan pertimbangan juga ya kan Nah jadi detailnya ini teman-teman ya Bitcoin melampaui angka 30 ribu Nah yang sangat didambakan Oke untuk kedua kalinya ya Kali ini teman-teman ya bitcoin mata uang kripto terbesar di dunia Berdasarkan market capnya mengalami lonjakan baru pada hari Jumat Menembus angka 30 ribu di Bitstamp Ya hari ini teman-teman ya bukan hanya di Bitstamp sih Di Max Global juga di coin market cap juga Hampir di semua exchange ya Ini tembus di range 30 ribuan Nah kenaikan ini terjadi setelah kenaikan singkat mata uang tersebut Melampaui 30 ribu pada 16 Oktober Karena memang ada miscommunication antara berita Ya bisa dikatakan fake news Yang dimana mengatakan BlackRock sudah disetujui nih Untuk aplikasi bitcoin spotnya Itu ya makanya harganya sempat naik Nah dengan adanya fake news seperti itu aja Harganya bisa naik Ya bisa naik Bisa naik sampai ke level 30 Apalagi kalau memang benar-benar Itu bukan fake news Melainkan big news Wah kenaikannya bisa luar biasa ya Nah lonjakan awal melewati 30 ribu Dipicu oleh laporan berita palsu Yang mengklaim bahwa Komisi Sekuritas Bursa Amerika Serikat Telah menyeduri aplikasi bitcoin ETFnya BlackRock Ya ini baru satu entitas BlackRock loh ya Ini udah mampu mengangkat ya harga daripada bitcoin Sampai ke harga 30 ribu Ya itu fake news Karena selang beberapa menit langsung diklarifikasi Ya mungkin kalau bertahan sampai 5 harian ya Tidak menutup kemungkinan bitcoin akan naik cukup signifikan juga teman-teman Ini baru satu entitas BlackRock Belum dari Fidelity ya Belum dari yang lain-lainnya gitu teman-teman Ya masih banyak lagi sekitar 8 entitas lah ya Yang mengajukan bitcoin ETF spot Kalau semuanya di ACC tidak menutup kemungkinan ya Mungkin harga daripada bitcoin bisa ATH kembali teman-teman ya Bahkan jauh lebih mantap jiwa Oke Hal tersebut akan membawa ledakan juga terhadap altcoin Seperti yang saya bilang di awal Mungkin ketika ini semua terjadi Kalian akan menjadi orang kaya Dengan aset-aset yang kalian miliki Tapi dengan catatan ya tetap dior Utamakan dior dulu Dengan catatan kalian memegang aset yang memang memiliki fungsional Dan memiliki kualitas yang bagus gitu loh ya Nah industri mata uang kripto dipenuhi dengan antisipasi Antas potensi pertujuan dana yang diperdagangan di perusaha bitcoin Berbasis spot di Amerika Serikat Sebuah langkah yang diyakini banyak orang dapat menjadi Katalis bulis yang besar Oke jadi banyak orang yakini ketika bitcoin ETF spot ini disetujui ya Maka ini akan menjadi suatu katalis kebangkitan atau bulis Daripada bitcoin teman-teman ingat ya Kalau nggak salah JP Morgan ini berkata ya JP Morgan ini berkata Masa bearish untuk sektor cryptocurrency akan segera berakhir Apakah memang bitcoin ETF ini akan segera di ACC Ya kita nggak tahu teman-teman ya Nah pakar industri memperkirakan persetujuan akan terjadi pada akhir tahun 2023 Atau awal tahun 2024 Pendukung bitcoin telah mencoba meluncurkan produk semacam itu Sejak tahun 2013 Namun tidak membuahkan hasil Jika ETF BlackRock disetujui harga bitcoin mungkin melonja antara 42.000 Sampai di level 56.000 Berdasarkan perkiraan harus masuk investasi Menurut proyek bulis yang dirilis oleh Matrixport Oke ya Ini baru dari BlackRock teman-teman Belum dari entitas-entitas lain yang mengajukan daripada bitcoin spotnya Nah yang dimana ketika dana tersebut digabungan ya kan Itu ada sekitar 27, sekian triliun dolar Ya Yang dimana itu bisa membawa ledakan harga terhadap bitcoin dan kawan-kawannya teman-teman Meskipun bitcoin yang mendapatkan dorongan dana yang tinggi Tapi altcoin juga akan mengalami hal yang serupa Ingat teman-teman ya ingat ya Ketika bermain cryptocurrency kita juga harus pahami yang namanya Price bitcoin dan bitcoin dominance Oke Jadi ketika bitcoin dominance ini menurun Berarti mayoritas pemain cryptocurrency ini udah mulai melirik altcoin Untuk saat ini ya Paus, Cukong, Bandar, pemain retail ini belum melirik ke sektor altcoin Melainkan masih melirik ke sektor bitcoin Kalian bisa lihat dari dominasi bitcoin masih tinggi teman-teman Ya itulah kenapa altcoin belum naik Tapi ketika bitcoin ETF spot ini disetujui Apalagi 8 entitas besar ini disetujui semua Tidak menutup kemungkinan Mungkin harga daripada bitcoin bisa nyampe di area 80.000 sampai 100.000 something US dollar Semoga saja Dan kita bakal full senyum Oke Mungkin ini sedikit informasi Semoga membantu Dan salam cuan